Ya ampun Ria Ricis, emang kita selalu dibuat ketawa dengan tingkahnya dia, apalagi di film ini dia juga memang berperan sebagai seseorang yang menyerupai kehidupannya dia sekarang ini, nanti Bapak bakal nonton gak nih Pak? Keliatannya begitu ya? Iya, buat lucu-lucuan ya, apalagi bawa makanan Mbak Mitopia nih gitu kan, makan siangnya kan? Yaudah, akhir-akhir ditungguin juga film dari Ria Ricis bakal tayang secepatnya, dan selanjutnya nih kalau tadi kita ngebahas dari film dari dalam negeri, selanjutnya dari luar negeri Bapak tau ini gak Pak? Guardian of the Galaxy? Tentunya Kita tau dong ya kan, pasti sama anak-anaknya juga sering nonton ya kan, kalau di sebelumnya si Baby Groot ini yang diperankan oleh Vin Diesel kan dia mati ya kan, dia kan menolong teman-temannya, dia meledak Nah, di yang sekol yang keduanya ini dia menjadi Baby Groot, dimana dia hanya ngomong sebenarnya tiga kata, I am Groot gitu kan, tapi ada tantangan dibalik tiga kata ini loh, Smart Years, yuk kita tanya sama Vin Diesel Salah satu hal unik yang mungkin belum pernah terjadi di jagad film Hollywood adalah karakter Groot yang diperankan alias disuarakan oleh Vin Diesel di film The Guardians of the Galaxy hanya mengucapkan tiga kata sepanjang film Yup, hanya ada tiga kata yaitu I am Groot yang keluar dari mulutnya, namun ternyata memiliki arti dan tantangan tersendiri untuk bintang Vez and Various tersebut Dirinya harus mengeluarkan emosi berbeda dan tidak sembarangan melakoni perannya Dan Groot akan segera kembali meski dalam bentuk mini yaitu Baby Groot Karena di akhir film pertamanya, ia sempat musnah meledak karena melindungi teman-temannya Lalu bagaimana cara Vin Diesel memainkan emosi karakter yang irit kata-kata tersebut? Ia mengaku hal ini sangat menantang karena keterbatasan pada tiga kata saja Ia juga harus mengatakan kalimat tersebut dengan emosi yang tepat Lucunya, karena kali ini muncul sebagai Baby Groot, suara yang dihasilkan pun harus lebih tinggi seperti anak-anak Untungnya, tantangan baru ini diatasi dengan suara natural Vin Diesel yang bisa dikeluarkan dengan tepat Kembali diarahkan oleh sutradara James Goon, kita akan menyaksikan kembalinya Baby Groot di Guardians of the Galaxy Vol. 2 Yang dijadwalkan rilis pada 25 April 2017 Aktor dan aktris yang turut membintangi film ini yaitu Aktor Jurassic World Chris Brad, bintang avatar Zoe Saldana, hingga si tampan yang baru menjadi ayah Bradley Cooper Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.